Aku mau kasih tahu kamu sebuah rahasia. Aku pernah melihat batu yang penuh dengan mata. Namaku Lidiana. Aku lahir di sebuah kota kecil di Kalimantan Barat, Indonesia. Aku enam bersaudara. Dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan budaya Teocu. Karena kakekku adalah orang dari Tiongkok. Kakek berasal dari Ceyang, sebuah kota di Provinsi Kuangtung. Tahun 1948, kakekku yang berusia 19 tahun berantau ke Indonesia untuk mencari nafkah hidup. Ayahku lahir dan besar di Indonesia. Pada masa-masa itu, karena faktor lingkungan, tidak memungkinkannya pergi ke Tiongkok. Ayah tidak bisa berbicara atau menulis bahasa mandarin. Baginya, Tiongkok adalah tempat yang sangat akrab dan juga sangat asing. Ayah selalu memiliki cinta untuk Tiongkok di dalam hatinya. Untuk mencari perasaan yang telah ini, dia menyuruhku datang ke Tiongkok untuk menuntut ilmu. Selama study di Tiongkok, aku datang ke Caoqing, sebuah kota di Provinsi Kuangtung. Di sana, aku melihat batu yang penuh dengan mata secara tidak sengaja. Di atasnya itu, ada ukiran daun teratai, ada katak, ada naga, dan pola lainnya. Ini pertama kalinya aku melihat ukiran di atas batu, terlihat seperti hidup. Semuanya itu membuatku merasa sangat menakjubkan. Aku ingin tahu bagaimana itu berubah dari batu biasa menjadi batu yang sangat menarik ini. Selang delapan tahun, aku datang ke Caoqing lagi. Datang ke tempat yang disebut Desa Pertama Batu Tinta Tuan. Ingin menemukan jawaban tentang batu ajaib itu. Tempat ini adalah Desa Paisi. Penduduk desa di sini mencari nafkah dengan membuat batu tinta tuan. Setiap pintu rumah penduduk penuh dengan batu tinta. Di mana-mana dapat terlihat penduduk desa yang mengukir batu tinta. Terima kasih telah menonton. Tapi di sana, aku tidak dapat menemukan jawaban yang aku cari. Aku ingin tahu lebih banyak tentang batu tinta tuan. Jadi, aku pergi mencari guru Chen Chen Liang. Ia lahir di keluarga batu tinta tuan di Caoqing. Dia adalah penurus pembuat batu tinta generasi ke-14 dari keluarga Chen. Tahun ini menandai tahun ke-37-nya membuat batu tinta tuan. Dan Kita akan mempun pungu mencari gantung. Saatnya mempun pungu dengan pungu. Kempean penuh tersebut mencari gantung. dan mencari gantung. Dan saya akan mempun pungu. Saatnya mempun pungu untuk otak. Jadi, pungu tidak di mana-mana. Kempean penuh di mana-mana. selamat menikmati 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 selamat menikmati